lanjut lagi sebelumnya sampai inheritance disini ada person kemudian ada constructor disini ada name string cukup name aja dulu ya disini ada name tipe nya string ini gini aja ya oke kemudian ini misalkan protected name kita set menjadi name dis name bisa jadi nah misalkan ini kita punya child employee dia stems dari person kemudian kita juga punya constructor disini juga kita minta name kemudian kita panggil misalkan dari super constructor yaitu dia perlu name nah kalau udah sekarang misalkan kita mau override method describe oke ini misalkan kembalannya berupa string kemudian disini kita return kemudian my name is ini gini aja my name is up this name sip nah kemudian disini kita bisa override itu menjadi describe kita return super kita panggil describe kemudian misalkan kita kita panggil describe dia method kemudian kita dengan nam employee oke kemudian sini kita bikin new person kalau ini kita log oke ini kalau kita log ya si person dot describe dengan si employee dia beda oke kita coba tesi hmm 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 hasilnya harusnya yang pertama itu hello sam kemudian my name is my name is john kemudian kalau ini kita udah override yang bagian employee dengan menambahkan I am and I am employee cool oke next tab script static method and properties oke ini kalau kita punya static ya sama aja kalau semuanya kayak bahasa java static berarti dia milik class bukan milik objek gitu ya head kawan misalkan hmm static apa ya version deh version misalkan tipenya number kita isi satu jadi kalau kita udah ubah isi satu ini tuh hmm bakal berubah kalau misalkan kita ubah misalkan gitu ya gini misalkan misalnya kita bikin objek person ya yang mana di person dot oh ini gak bisa diakses ya kita mengakses ini nama kelasnya dulu person dot nah baru elemennya static yaitu version nah isi dengan dua maka semua objek bakal jadi dua gitu mula-mula satu gitu ya kemudian kalau kita bakal jadi dua maka semua objek bakal jadi dua oke ini kalau kita describe menjadi si version ini nah kita run nanti hasilnya adalah nah yang pertama satu kemudian kita bikin dua kemudian kita klok lagi objek yang sama dia jadi dua oke jadi static ini milik kelasnya oke 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 sip abstract class nah abstract class di sini metode yang gak ada behavior untuk main defense behavior ya nanti kita akan extend cuman di dalamnya abstract semua kayak interface abstract abstract kelas employee nah di dalam sini kita bikin nih apa aja yang kita perlu ya ya bukan hmm nah sama aja kayak kalau biasa kayak kelas biasa cuman ini tuh lebih ke kita extend nanti nah gitu yang apa tuh interface ya yang contract interface kalau abstract ini kayak kelas biasa cuman dia gak bisa di nah ini gak bisa di instantiasi nah gak bisa di instantiasi langsung kita bisa extend ke kelas lain itu misalkan kita punya disini name tipenya string nah gini aja coba oke kemudian kita punya constructor name string kemudian dis name name nah ini gak bisa nih kalau let a gitu ya new employee ini error nih gak bisa error cannot create or abstract class nah kita harus bikin kelas lain yang nge extend dari si employee misalkan developer dia juga termasuk employee kemudian kita kasih constructor oke kemudian kita same def sama dengan nah baru kita bikin developer same gitu nah udah ya gitu ya untuk abstract ya next interface nah ini baru contract nih kalau interface ini merupakan contract with the new code oke ini contract ini get full name person the object returning what put ini adalah jendu oke kita bisa bikin template atau kelas gini first name kontrak yang bisa kita bikin template atau kontrak itu enggak cuma method ya kita bisa bikin kayak kelas gini first name last name itu sebagai contract oke nah kemudian kalau kita function get full name di dalamnya ada person tipenya adalah person kembaliannya berubah string atau enggak usah void aja kemudian sini kita fmt fmt kita log misalkan person that first name plus person last name oke ini enggak bakal error kemudian kita kembali get full name summy ald ya oke sip ini bakal error karena kita masukkan objek ya kita masukkan objek dan masih error karena kita punya kontrak nah kita harus berdasarkan kontrak conp sama dengan person first name tipe tipe nya adalah person nah isinya ini objek itu first name sem kemudian last name lead oke kemudian kita masukkan si person oke udah gitu ya interface kita juga bisa opsional kayak middle middle name middle name ini kita bisa string nah ini opsional nih nggak boleh ada boleh nggak middle name apa apa ya me untuk middle name get full name kemudian bisa kita cek dulu jika type jika type type of dari si person.middle name sama dengan undefined maka kita cukup nampilin ini aja kalau nggak kita plus dia dengan si person.middle name save oke read only property kita juga bisa bikin read only dan ini read only ini bakal error nih ya karena karena dia read only ini function type kita bisa gini interface string format str is upper string kembaliannya string gitu ya stringnya apa apakah upper kalau upper nanti kita upper kalau nggak nggak kemudian kita bikin format misalkan dengan string format ini kontra nya dan ini harus sama dengan ini oke kemudian return is upper kalau iya to local uppercase kalau nggak to local lowercase oke gitu easy 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 class type ada juga kita bisa bikin class type oke implement json oke implement json ini sama aja ya kita harus implement yang kalau kita implement kita wajib implement yang ada di sini oke cool berarti kita class type bisa function type bisa variable types atau attribute types oke oke mantep how to extend interface ini materi keberapa ya how to extend nah extending oke ini interface how to extend interface in typescript misalkan kita punya interface mailable yang memiliki dua metode yaitu panggil aja send dan queue oke nah kemudian and you many have class that already implement mailable ya yang mengimplementasi mailable contohnya feature mailable else now you want to add new method to mailable that send an email letter like this later ya nanti namun menambahkan ini akan nge-breed current code ya karena kalau class yang implement mailable kalau ditambahin sebuah ini kan sebuah definisi fungsi method lagi maka dia bakal nge-break semua class yang implement mailable karena dia gak sesuai kontra harus kita implement juga later nih di setiap class jadi caranya kita bikin new interface yang extend mailable interface jadi jangan nge-break kode yang udah ada ya selain itu single response bukan rs solid ya open 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 for close open apa open for solid moon open new feature tapi cross dimodifikasi gitu itulah kira-kira interface kita bikin future mail label dia bakal extend dari mail label nah boleh nih kita tambahin disini later jadi kalau tambahin later disini masukkan email tipenya string kemudian after tipenya number Oke kemudian bulan jadi ini kalau kita udah extend otomatis ini semua udah ada di dalam sini kalau kita bikin gini dia bakal di overwrite ya Nah gitu ketika extend ini semua dikasih juga kedalam sini gitu komposisi lah ya ya bukan komposisi emang extend jadi kalau misalkan kita mau implement kayak gini caranya letter send me implementnya dari feature ya implement dari feature karena dia udah cover yang ini kalau misalkan implementnya dari mail label aja kita dapatnya cuma ini gitu Hai Oke bisa di multiple external ya Hai ya Hai plus button extend dari kontrol implement dari textbox extend dari control, implement dari thermal control enable label extend dari control ini extendnya dari sini ok an interface can extend one or multiple existing interface jadi semua interface kita bisa extend dari interface yang lain an interface also can extend dari class jadi bisa extend dari class juga if the class contains private or protected member kalau misalkan class itu ada private atau protected members attribute atau method yang di private atau protected maka interface hanya akan mengimplementasikan by the class or subclass of the class ya kalau memilih cuma bisa implement class atau subclass sip kemudian materi berikutnya enter tab script intersection types nah ini oke udah berapa menit 15 menit 15 menit menit tih 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 Terima kasih.